Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali Kajian kita sebagaimana biasa Mari bersama-sama kita buka Dengan membaca umur Quran A'udhu billahi minash shaytani rwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyaka na'udhu billahi minash shaytani rwajim Pada kajian kita yang lalu Kita sama-sama telah mendengarkan kajian kita di seputar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dimulai dari ayat 12, 13, 14 untuk bersama-sama kita mendengarkan terapan dari sifat sidik tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Quran pertama-tama Allah menerangkan kepada kita bahwa manusia, apapun suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka semua berasal dari asal-usul yang sama ayah ibu mereka, begitu pula entitas mereka jasad mereka diciptakan Allah dari tanah sedangkan pria dan wanita kedua-duanya apa? kedua-duanya merupakan pasangan dari belahan jiwa yang sama penting kita memahami hal ini agar kita melihat manusia ini sebagai satu keluarga besar Allah ciptakan mereka semua dengan hak yang sama, kedudukan yang sama kemuliaan mereka bukan karena nasabnya, bukan karena sukunya, bukan karena bangsanya masanya, tapi karena iman dan ketakuan mereka pada Allah Allah berfirman ya ayyuhannas, inna khalaknakum min dakarin wa untha disini seruan ditujukan untuk semua umat manusia ya ayyuhannas, ya ayyuhannas, bukan hanya terbatas pada manusia dari bangsa Arab tapi merupakan seruan yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang terdiri dari bersuku-suku berbangsa-bangsa inna khalaknakum min dakarin wa untha sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari pasangan pria dan wanita yang diciptakan dari asal-usul yang sama tidak ada keterangan dalam Al-Quran dan bukti yang menunjukkan bahwa manusia berasa dari monyet tapi yang diceritakan Al-Quran, sebahagian spesies monyet berasa dari manusia yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu orang-orang Yahudi yang ingkar yang melanggar larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu Allah murka, Allah katakan wakulna lahum kunu qirodatan khosi bukan sebaliknya, manusia berproses dari monyet tapi manusia merupakan makhluk mulia yang Allah tempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya Allah ciptakan mereka dari sepasang anak manusia yang berasal dari asal-usul yang sama waja'alnakum syu'uban wakabaila kami jadikan kalian berbangsa-bangsa berarti seluruh bangsa di muka bumi ini merupakan apa? saudara dan saudari wakabaila dan bangsa-bangsa juga terbagi pada suku-suku yang bermacam-macam inna akramakum indallahi atkakum maka wahai manusia jangan kalian membanggakan suku kalian bangsa kalian atau bentuk rupa kalian atau warna kulit kalian karena ini bukan tolak ukur kemuliaan inna akramakum indallahi atkakum sesungguhnya yang termulia dari kalian adalah yang paling bertakwa artinya yang paling menjaga pesan-pesan dan petunjuk Allah dan orang kalau bertakwa pada Allah tidak perlu dia bercerita inna allaha alimun khabir Allah mahatau bukan hanya yang lahir yang batin yang tersembunyi Allah mahatau jadi tidak perlu kalian mengatakan saya orang yang bertakwa beramalah, berlomba-lomba dalam kebajikan Allah tahu siapa diantara kalian yang paling bertakwa jadi tidak perlu kita menilai orang lain tapi bagaimana kita menempa diri kita untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah bangsa Arab dahulu kalah bangsa yang terpecah, terbagi ke dalam suku-suku yang bermacam-macam masing-masing membanggakan sukunya walaupun sukunya salah berbuat kebaliman mereka akan belah ini merupakan kondisi keadaan bangsa jahiliyah dulu yang kuat memakan yang lemah datang Nabi kita Muhammad SAW merubah tatanan kehidupan mereka dari tadinya mereka yang merasa bangga dengan suku-suku mereka tahu-tahu mereka disatukan dalam nama Islam dan persaudaraan dalam iman yang sama hingga orang yang berkulit hitam sama di hadapan yang berkulit putih orang yang berasal dari kalangan bangsawan sama dengan orang-orang yang berasal dari kalangan orang-orang yang di bawah sebagai contoh sahabat Nabi kita yang bernama Bilal Ibn Rabah Al-Habashi yang berasal dari mana? dari Ethiopia asalnya kulitnya hitam tadinya pekerjaan dia sebelum masuk ke dalam Islam memandikan keledai membersihkan kotoran makan dari sisa makanan Tuhan dia tidur juga bersama keledai ini merupakan status yang dimiliki Bilal Ibn Rabah datang Nabi kita membawa Islam Bilal yang tadinya sebagai seorang budak dimerdekakan menjadi orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam bersama sahabat yang lain tahu-tahu kehidupannya melejit menjadi orang yang mulia duduk bersama kalangan bangsawan Quraish seperti Abbas bin Abdul Mutwalid Abu Bakar, Umar, Uthman duduk sederajat dan tidak ada seorang yang mengatakan bahwa mereka lebih mulia dari Bilal ketika orang-orang yang beriman di Mekah berhijrah ke Madinah kemudian mereka berjuang bersama Rasulullah S.A.W dalam perjuangan kaum muslimin berhasil meraih kemuliaan setelah itu orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam diantaranya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan termasuk juga diantaranya Wahsy dan sekian banyak para pemuka Quraish tapi ternyata terlihat perbedaan orang-orang yang beriman bersama Rasul yang berjuang bersama Rasul dengan mereka yang masuk ke dalam Islam setelah Fathu Bekah yang masuk Islam setelah Fathu Bekah dan juga dinamakan At-Tulaqa sedangkan yang masuk Islam pada permulaan da'wah Nabi kita bahkan berjuang bersama Nabi Allah sebutkan As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsanin radiyallahu anhum para pendahulu dari sahabat Nabi baik dari kalangan muhajirin maupun ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan keimanan Allah riba kepada mereka dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu tidak ada pada masa Nabi yang memandang Bilal itu dengan sebelah mata atau ditempatkan di tempat yang bawah sampai satu hari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dar al-Ghifari dari suku Ghifar dari orang yang betul-betul pemberani dan terkemuka di sukunya satu hari dia berkata kepada Bilal lub nurabah yabnas sawda wahai anak wanita yang berkulit hitam ketika Bilal mendengarkan hal ini langsung mengadukan Abu Dar kepada Rasulullah bukan karena dia dengki atau dendam tapi ingin mengingatkan Abu Dar agar dia belajar bahwa Islam tidak membeda-bedakan diantara manusia akhirnya Abu Dar dipanggil oleh Rasulullah lalu dia menegur Abu Dar mengatakan ya abadar inna kamru'un fika jahiliyah kamu seorang laki-laki yang telah masuk ke dalam Islam tapi di hati kamu masih ada sisa-sisa jahiliyah kita lihat bagaimana keindahan Islam mendidik manusia Abu Dar langsung meletakkan kepalanya di pasir dia bilang sama Bilal dus ala khaddi injak pipiku wahai Bilal sampai kamu puas pada saat itu Abu Dar bersedih yang luar biasa dia berharap ketika dia mengucapkan kata tadi dia belum Islam takut kalau sampai ucapan ini merusak keislamannya bagaimana dari orang yang sombong begitu masuk Islam menjadi orang yang penuh ketawagoan nah ini yang perlu kita pelajari bukan hanya mengaku sebagai orang Islam tapi kita berakhlak Islam apalagi diantara kita yang sedang menuntut ilmu yang paling mulia dari kita ini bukan yang bapaknya kaya yang bapaknya pejabat bukan yang akhlaknya paling baik dan mulia yang hidup dalam kebersihan dan kejujuran nah sekarang kita masuk kepada apa kepada contoh mengenai kejujuran dalam arti yang sebenarnya menurut Allah subhanahu wa ta'ala dimulai dengan apa dengan kisah kejadian ketika orang-orang Arab badui badui ini yang tinggal di pedalaman bukan di tengah kota mereka berbondong-bondong menyatakan diri mereka masuk ke dalam Islam lalu mereka mengatakan kami telah beriman Allah mengatakan belum kalau kalian sudah membuktikan keislaman kalian dengan perjuangan pengabdian di jalan Allah baru kalian orang-orang yang jujur dalam keimanan kalian tapi kalau mengatakan kami orang yang beriman tapi tidak dibuktikan dengan sikap perbuatannya ini bukan apa bukan bukti keimanan nah kita dengarkan firman Allah pada ayat 13 dari suratul hujurat qalatil a'rabu amanna orang-orang dari kalangan A'rab A'rab beda sama A'rab ya kalau A'rab bangsa kalau A'rab jama' dari A'rabi A'rab jama' dari A'rabi A'rabi satu orang A'rab jamannya Arab pun tapi kalau A'rabi orang-orang Badwi orang dari kalangan Badwi berkata bahwa kami telah beriman dijawab oleh Allah qul lam tu'minu kalian belum beriman walamma yarkulil imanu walakin qullu aslam tapi katakan kami baru masuk Islam walamma yarkulil imanu fi qullubikum sedangkan iman belum masuk ke dalam hati kalian orang pertama masuk ke dalam Islam kemudian begitu dia taat pada Allah berjuang di jalan Allah membuktikan perilakunya sesuai dengan Islam baru dia beriman kalau kalian sudah mentaati Allah mentaati Rasulnya Allah tidak akan menyianyikan amal kalian Allah maha pengampun lagi maha penyayang nah ayat berikutnya innamal mu'minun orang yang benar-benar beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit jadi bukan hanya percaya tapi yakin tanpa keraguan kemudian keyakinannya dibuktikan dan mereka berjuang dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika humus sadiqun mereka lah orang-orang yang sadiqun yang jujur membuktikan keimanan mereka ngaku orang Islam tapi gak sholat beriman ngaku sebagai orang yang beriman tapi menolak untuk mengikuti apa petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau sampai dia menganggap yang diharamkan Allah sebagai sesuatu yang halal seperti zina LGBT dia mengaku sebagai orang Islam tapi menganggap ini perbuatan-perbuatan yang dihalalkan Allah maka orang semacam ini orang yang perbuatannya mendustakan apa yang diucapkan oleh karena itu dalam suratul munafiqun Allah menerangkan kepada kita ketika orang-orang munafiq datang kepada Nabi mengatakan apa kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah apabila orang-orang munafiq datang ke hadapan kamu mereka bersaksi bahwasannya kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah kalau hanya sekedar ucapan Allah juga tahu bahwasannya Rasulullah adalah utusan Allah tapi Allah bersaksi bahwa orang-orang munafiq adalah orang-orang yang berdusta dusta dalam apa ucapan mereka ketika mengatakan Muhammad Rasulullah sesuai gak dengan kehidupannya sesuai kan artinya mereka bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah dan memang Nabi Rasulullah artinya dalam ucapan dan berita yang diucapkan benar jujur tapi yang di hatinya mendustakan yang di mulutnya mulut mengatakan kamu Rasulullah tapi hati tidak menerima begitu pula sikap dan perbuatannya menolak untuk mentaati Rasul jadi bukan dusta dalam khabarnya tapi dusta apa dusta dimana yang dimurut tidak sesuai dengan hati dan apa yang diperbuat nah kita orang yang beriman baru beriman kalau kita jujur bersama diri kita begitu kita jujur bersama diri kita mendengarkan nasihat mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kita menyaksikan kebenaran kita akan sambut menerima mengatakan tapi kalau kita mendengarkan kebenaran lalu menolak padahal tahu maka dengan sendirinya orang seperti ini orang yang terkena hujah Allah subhanahu wa ta'ala nah hampir sebahagian besar orang-orang kafir pada masa Nabi kita orang yang tahu kebenaran tapi menolak untuk menerima kebenaran saya berikan contoh kita semua kenal tahu Abu Jahal kan sebagaimana kita tahu Abu Bakar Umar Uthman Ali kita juga kenal siapa Abu Bakar siapa Abu? Abu Jahal siapa Abulah? Lahab satu kali ketika Nabi sedang berada di rumah beliau sambil membaca ayat-ayat Allah Abu Jahal bersama Abu Sufyan menguping bacaan Nabi kita jika Nabi sedang membaca ayat Allah Abu Jahal bersama Abu Sufyan dua pemuka Quraysh mendengarkan Nabi membacakan Al-Quran karena beliau membaca dengan tartil apalagi suara beliau indah hati yang khusyuk pantulan suaranya beda mereka dua asyik mendengarkan ayat Allah air mata mereka berlinang-linang selesai Nabi membaca mereka langsung berpaling keluar tahu-tahu Abu Jahal sama Abu Sufyan ketemu Abu Jahal bertanya min aina akbalta ya Abu Sufyan dari mana kamu datang dijawab oleh Abu Sufyan min haifu akbalta min hu ya Abu Hakam dari tempat kamu datang wahai Abul Hakam jadi dua-duanya apa kepergok ya masing-masing mendengarkan Nabi membaca Al-Quran air mata mereka berlinang-linang Abu Jahal bilang sama Abu Sufyan kalau orang-orang Quraysh tahu ya menyaksikan kita ini pasti menjadi fitnah diantara mereka kita berjanji mulai besok jangan lagi datang ke tempat ini mendengarkan Muhammad membaca Al-Quran tapi ternyata Abu Jahal berfikir besok malamnya Abu Sufyan gak bakal datang Abu Sufyan juga berfikir bahwa Abu Jahal apa tidak akan datang akhirnya dua-duanya kembali di tempat mereka menguping mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam membaca air mata mereka kembali berlinang-linang waktu mereka keluar ternyata ternyata kembali bertemu artinya walaupun mulut menentang tapi hati apa hati sebetulnya meyakini kebenarannya sayang mereka tidak jujur yang rugi siapa diri mereka sendiri kalau kita lihat emas kita bilang batu lalu kita buang yang rugi siapa kalau kita bilang batu itu emas yang rugi kita kita seharusnya menerima kebenaran apa adanya akhirnya Abu Jahal berkata kepada Abu Sufyan kita tidak akan meninggalkan tempat ini melainkan berjanji bersumpah untuk tidak datang lagi mendengarkan Quran supaya jangan menimbulkan fitnah akhirnya Abu Sufyan bilang kenapa kamu tidak masuk Islam saja kenapa kamu tidak beriman pada Muhammad dijawab oleh siapa Abu Jahal sebetulnya mereka menolak untuk beriman bukan tidak yakin sebetulnya mereka bukan mendustakan engkau wahai Rasulullah mereka percaya pada kamu tapi orang kalau sudah biasa berbuat golim tau-tau dilarang dalam Islam bisa gak berima Islam tapi kalau seandainya Islam toleransi yang mau korupsi silahkan korupsi yang mau zina silahkan zina yang mau LGBT silahkan LGBT umpamanya kira-kira banyak yang masuk Islam gak berbondong mereka akan masuk Islam tapi karena Islam melarang perbuatan ini para koruptor gak mungkin para pencuri gak mungkin kalau menerima Islam mengakuinya yang mencuri dipotong tangannya betul gak jadi orang-orang bolim tidak mau menerima Islam bukan karena tidak yakin kebenarannya karena setiap orang di dalam hatinya itu ada chip ada fitrah yang Allah tanamkan yang tidak mungkin dapat dihapuskan oleh oleh karena itu orang yang mengingkari kebenaran atau mendustai kebenaran orang yang benar-benar rugi luar biasa Fir'aun dia menganggap dirinya kuasa datang Nabi Allah Musa membawa bukti kebenaran Haman berbisik di telinganya menganjurkan untuk menolak diikuti Haman dia bangga dengan kebesaran kekuasaannya pada akhirnya Allah kirimkan cobaan demi cobaan dari mulai tufan angin tufan kemudian Allah kirim juga apa farsal da'alihimu tufan wal kummal tau kummal kummal sekarang lagi melanda Perancis kalau kita buka Google kita mendengarkan berita Perancis akhir ini Perancis lagi dilanda oleh wabah bangsat sampai springbed mereka mereka buang dari atas rumah mereka ke bawah karena isinya bangsat semuanya dinding CCTV penuh dengan bangsat bukan hanya bangsat yang berwarna merah bahkan yang warnanya putih anak anak semua menyerbu mereka bayangin negara super power memiliki nuklir rudal patriot rudal yang canggih radar tapi tidak berdaya berhadapan dengan pasukan bangsat yang dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah Fir'aun dulu pernah dikirimkan bangsat tiap kali mereka menerima adab bilang wahai Musa minta kepada Allah kalau menyingkap wabah yang menimpa kami ini kami berjanji untuk beriman melepaskan Bani Israel 9 ayat Allah kirimkan tapi ternyata diabaikan akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun bersama kaumnya jadi kita semua merasakan orang yang jujur ini orang yang paling bahagia karena yang benar-benar yang salah-salah bukan menganggap jalan yang salah sebagai jalan yang benar maka mari bersama-sama kita biasakan diri kita dengan sifat jujur tidak akan merugikan kita tidak akan merugikan orang lain akan dicintai Allah dicintai juga oleh manusia dan orang-orang yang jujur selalu bersama kebenaran dimanapun mereka berada nah ini yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam walaupun dalam pendidikan mereka kalah dengan antum semua ini ada yang sudah tamat SMP SMA kira-kira sahabat ada gak yang tamat SMP sahabat Nabi bisa gak bahasa macam-macam pernah ada yang belajar ilmu alam gak atau fisika baca pun kebanyakan dari mereka gak bisa membaca tapi bagaimana pendidikan langsung dari Allah bukan membuat mereka semakin mundur bukan pendidikan yang membuat mereka mendengarkan kata-kata porno seperti pelawak atau tertawa terbahak-bahak humor yang tidak pada tempatnya atau menyerang sana menyerang sini dari bangsa yang primitif menjadi bangsa yang beradab oleh karena itu amat menakjubkan luar biasa pada 14 abad yang lampau di saat manusia masih terkebelakang ayat pertama isinya ikro bacalah bayangin padahal kebanyakan mereka gak bisa membaca bahkan nabi mengatakan ma'an abikari saya gak mampu untuk membaca jibril memeluknya hingga merasakan sakit kemudian berkata ikro baca nabi mengatakan ma'an abikari akhirnya jibril memeluknya kembali kemudian berkata ikro bismi rabbika ladhi khalak baca dengan nama Tuhanmu yang mencipta langsung nabi dapat membaca pada saat tersebut sebelumnya tidak dapat membaca tau-tau apa mulai berbicara tentang asal-usul penciptaan manusia ikro bismi rabbika ladhi khalak 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 insana min alat Allah menciptakan manusia pada salah satu tahapannya manusia setelah terjadi pembuahan terbentuk menjadi alak sesuatu yang melekat pada dinding rahim yang lemah ikro baca jangan biarkan diri kamu dalam kebutaan warabbu khal akram Tuhanmu yang maha pemurah alati allama bilqalam yang mengajarkan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan bilqalam dengan pena allama insana malam ya'lam mengajarkan manusia segala apa yang sebelumnya dia tidak ketahui coba bayangkan Allah bicara mengenai pendidikan dan pena di tengah bangsa Arab yang primitif pada saat tersebut aneh apa tidak kalau ini disampaikan sekarang tidak mengherankan kita semua tahu albed instan semua orang tahu asalnya seorang yang dianggap autis tapi dia sabar belajar hingga menjadi orang sukses instan ini menemukan penemuan penemuannya bukan melalui peralatan yang canggih melalui pena melalui apa ruangan yang kecil dan kertas dan pena dia menemukan berbagai macam penemuan yang amat menakjubkan sebelum manusia menemukan peralatan peralatan canggih pada saat itu teleskop Hubble belum ada dia bicara tentang berbagai macam teori yang sekarang membuka jalan bagi para ilmuwan untuk menemukan berbagai macam kebenaran yang menakjubkan pada puncak pengetahuannya Einstein mengingatkan bahwa pengetahuan manusia ini sifatnya relatif tidak mutlak terus berkembang dengan pesat saya pernah membaca sebuah tulisan yang menerangkan bahwa dia ini pernah melakukan diskusi bersama seorang tokoh agama berasal dari Iran Burujurdi dan menunjukkan katanya beliau masuk ke dalam Islam Wallahu'ala bersolab tapi menggambarkan bahwa dia orang yang tekur mencari kebenaran dan dia seorang Yahudi kan seorang Yahudi tetapi tidak semua orang Yahudi itu apa memiliki pribadi yang tidak baik sebagai contoh kemarin saya jumpai dalam tayangan di Youtube bagaimana orang-orang Yahudi Rabi-Rabi mereka yang menggunakan topi hitam dan kuncir membawa bendera Palestine mengutuk Zionis bahkan diantara mereka ada yang membakar paspor Israel Israel nama Ya'kub mereka menghargai Bani Israel dan tidak semuanya buruk tapi Bani Israel yang kafir itu yang dilaknat oleh Allah dikutuk dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel karena mereka menentang dan membangkang serta melampaui batas bayangkan mereka-mereka ini Rabi-Rabi Yahudi berkelahi bersama orang-orang Yahudi menentang Zionis artinya di setiap bangsa suku ada manusia yang jujur yang bersih bahkan kemarin saya dengar menteri kehakiman Spanyol akan membawa Israel menuju pengadilan internasional dengan tuduhan sebagai penjahat perang sedangkan kita ada ustad bukan membela yang hak malah membela Israel aneh gak kita tahu Israel menjatuhkan bom diatas rumah sakit rakyat sipil coba bayangkan binasa sebanyak 500 orang pada hari ini 500 orang mati rumah sakit yang dijatuhkan Israel jangan mengatakan bahwa salah tembak mustahil memang sengaja mereka membinasakan orang-orang yang tidak berdosa jadi Israel dari mulai zaman dulu yang kafir Zionis mereka menghalalkan segala cara bahkan dalam kita perjanjian mereka perjanjian lama mereka Tuhan bersama Israel ketika membakar rumah mereka membunuh anak-anak mereka dan wanita wanita mereka seolah-olah apapun yang dilakukan oleh mereka semuanya halal dan selain dari umat Israel merupakan domba-domba mereka nah ini pelajaran buat kita orang-orang yang kafir itu Zionis ini merupakan cancer di tubuh umat Islam persoalan Palestine bukan persoalan Palestine saja tapi merupakan persoalan umat Islam hadir pernah mendengar enggak seorang tokoh yang bernama Muhammad Amin Al-Husayni pernah sayyid Muhammad Amin Al-Husayni dia mufti Palestine pada saat Israel sedang melakukan migrasi besar-besaran menuju ke Palestine beliau muftinya mengingatkan rakyat Israel untuk tidak menjual salahnya tapi disepelekan dan tidak dihiraukan dan tahu tidak yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia mengajak bangsa Arab mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Amin Al-Husayni jadi Palestine di bawah pimpinan Muhammad Amin Al-Husayni menyeru kepada negara Arab agar mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan mereka yang mengajak juga orang-orang untuk menghadang kapal-kapal yang melintasi terusan Suez Belanda itu mengalami gangguan dari mereka mereka memberikan dukungan untuk kemerdekaan bangsa kita ini menjelaskan bahwasannya umat Islam ini satu tubuh kalau satu tangannya sakit yang lain juga ikut merasakan sakit jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa orang Sumatera orang Sulawesi atau katakan suku yang lain bukan bahagia dari kita kita satu umat bahkan orang Chinese pun sebetulnya saudara kita kita enggak menentang mereka kecuali orang-orang Cina yang bolim yang berbuat semena-mena dan brutal kita menentang mereka ada orang kebangsaan orang Indonesia keturunan Tiongha seperti Kui Kiyanggi Kui Kiyanggi seorang ahli ekonomi yang luar biasa punya kesetiaan pada kebenaran dan keadilan layak untuk mendapatkan penghargaan dari kita semuanya termasuk juga tapi sayang banyak orang-orang Islam bahkan yang mengaku sebagai kalangan ulama tapi mendukung orang-orang yang bolim ya kalau kita ingin maju hendaknya kita bersikap jujur lurus dan amanat dalam segala sesuatu demikianlah para jamaah sekalian mari kita tutup dengan doa kita doakan juga saudara-saudara kita dirazah mudah-mudahan yang mati menjadi syahid yang hidup Allah berikan kesabaran dan pertolongan segera dan Allah hancurkan Israel Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salli Ala Muhammadin Wa Ali Muhammad Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lam Taghfir Lana Wa Tarhamna Lana Kunanna Min Al-Khasirin Rabbana Wafir Lana Wali Ikhwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Wala Tijal Fikulubina Ghillan Lillazina Aman Rabbana Inna Karauf Rahim Rabbana Atina Fiddunyya Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kina Azaab Al-Nar Allahumma Ufir Ya Rabbana Warham Ikhwanana Al-Mujahidina Fi Ghazza Fi Falastin Allahumma Ufir Lهم Warham Hum Wa Afihim Wa Afu Anhum Allahumma Afriq Alayhim Al-Sabra Wathabit Aqdamahum Wansur Al-Qawm Al-Kafirin Allahumma Wahid Sufufahum Walumma Shafahum Wajma' Kalimatahum Wajjalna Walmuslimina Ya Rabbana Awnan Lahum Ala A'da'ika Wa A'da'ihim Allahumma Amiddahum Bilmali Walitadi Walaslihati Wazzad Allahumma Irham Ya Rabbana Shuhada'ahum Waghfir Lahum Allahumma Ya Rabbana Irham Ahya'ahum Allahumma L'tuf Bihim Fima Jarat Bihil Maqadir Allahumma Ya Rabbana Allahumma Shurfi Qulubihim Ar-Rahmata Wattum A'ninata Wassakinata Wa'aidhum Bijunudin Min Malaikatik Allahumma Ya Rabbana Dammir A'da'ka A'da' Dinn Min As-Sahayinati Wal-Malahidati Wal-Munafiqin Wal-Mushrikin Allahumma Al-Qi Fee Qulubihim Ar-Ru'ba Wal-Fazaa Wal-Hala Allahumma Ya Rabbana Dammirhum Tadmira Waf'al Bihim Kama Fa'alta Bi Qawmi Nuhin Wa A'din Wathamuda Wa Qawmi Shuhaybin Waf'al Bihim Ya Rabbana Kama Fa'alta Bi Fir'auna Wa A'wanihi Wa Bishu Wa Salli Allahumma Al-Abdika Wa Rasulika Muhammadin Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil Alameen